Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi belakang video bareng hari ini Nah video kali ini kita tuh kedatangan smartphone barunya Samsung yang gue yakin kehadirannya kayak selalu ditunggu ya karena bisa dibilang itu mid-range yang aman buat penggunaan hariannya ini tuh namanya Galaxy A55 5G selain emang buat kebutuhan kamera yang bisa diandelin desainnya sekarang makin mewah dan tentunya udah bersetifikat IP67 yang mana bakal tahan air hingga 1,5 meter kedalaman selama 30 menit so kayak gimana cerita lanjutannya yaudah yuk langsung lanjutkan videonya sampai akhir Samsung Galaxy A55 5G secara desainnya looksnya tuh masih serupa ya tapi sebenernya udah itu pake desain khas di 2024 ya teman-teman yang membedakan itu ada pada bagian sisi di kanannya ini yes Samsung sendiri tuh nyebutnya key island design yang bagian power dan control volume ini kayak dibuat lebih sedikit menonjol gunanya buat apa yang tentunya buat memudahkan aja kita pada saat menekan power ataupun control volume nih yang menarik bagian layar dan juga back cover glassnya ini sekarang tuh pake Gorilla Glass Victus Plus yang seharusnya bakal lebih kuat tapi tetep aja ya buat gue tuh nyaranin langsung pakein casing aja terus kalau sebelumnya tuh di A54 tuh frame-nya ini kayak masih menggunakan polikarbonet ini ya frame-nya dan di A55 5G ini sekarang pake metal makanya pada saat gue genggam nih di kondisi kayak AC begini tuh kayak dingin-dinginnya segimana gitu ya ya jadinya sih gue ngerasa secara build quality-nya di genggaman tuh kayak terasa makin mefa ya teman-teman catatan gue tuh paling pada saat menggenggamnya nih tanpa menggunakan casing kayak gini ini bakal kerasa betul ya kayak sedikit kaku sedikit tajem untuk bagian sisi flatnya ini kayak kurang ergonomis aja tapi ya ujung-ujungnya pake casing juga kan jadi ya gak begitu pengaruh juga sih terus catatan lainnya gue ngerasa ini di genggaman kayak semakin solid terus juga agak sedikit berat ya teman-teman berbandingkan dengan A54 sebelumnya buat pilihan warnanya sendiri kemarin tuh gue beruntung banget ya bisa ketemu sama Awesome Ice Blue ada juga Awesome Navy dan ada juga Awesome Violet yang kita pegang ini sebenernya warna-warna ungu yang pastel kayak gini tuh gue suka ya kayak mengingatkan gue sama S23 sejatinya atau mungkin sama Flip 5 ya itu mirip juga warnanya tuh ungu-unggu kalem kayak gini ya teman-teman dan yang bedakan itu kalau di Galaxy A555 ini tuh finishingnya kayak glossy dan ada efek pantulan rainbow-nya gitu ya cukup menggambarkan anak muda banget lah yang enerjik dan juga kayak stylist gimana gitu lanjut buat bagian layarnya jadi Galaxy A555 ini tuh sekarang layarnya lebih lega dari yang sebelumnya 6,4 inch jadi 6,6 inch yang dimensinya nih kalau nggak salah ingat mirip banget sama si A34 sebelumnya jadi nggak kopek lagi dong Kak ya ada aja sih pasti ngomong kayak gitu ya karena kan pencinta smartphone kopek juga pastinya banyak ya teman-teman tapi ya kita ambil positifnya aja dengan layar seluas 6,6 inch ini kita tuh jadi lebih mudah ya pada saat kayak mau editing video gitu ya ataupun buat teman-teman yang suka gaming suka streaming itu bakal lebih leluasa aja jadinya nah ngomongin soal nonton dan main game ini seru banget ya dikasih dual speaker gitu kan yang terasanya joss nih kalau buat SIM tray-nya sendiri tuh hybrid ya teman-teman jadi bisa aktifin 2 SIM atau 1 SIM plus microSD dan tentunya udah support juga dengan A SIM nah kalau ngomongin speknya si Samsung Galaxy A55 5G ini tuh pakai One UI versi 6.1 berpastis standard 14 yang kedepannya tuh bakal langgeng ya karena ya sejatinya doi bakal dapet 4 tahun OS update dan juga 5 tahun security patch bukan langgeng nah buat varian memori sendiri tuh ada 3 ya teman-teman sekarang ada juga opsi RAM hingga 12GB yang udah HP DDR5 tentunya jadinya buat kutuhan multitasking itu bakal lebih nyantai gitu ya jadi siswain aja nih sama kebutuhan dan juga budget kalian kalau buat prosesornya tuh dipakai Exynos 1480 dengan 4mm klaimnya tuh performanya bakal lebih baik ya teman-teman buat kebutuhan gaming dan multitasking termasuk heat control yang lebih baik yang harusnya sih bakal pengaruh ke suhu yang lebih nyaman ini nih akang dan tt-nya katanya sih udah main game terus lumayan lama ya dan so far sih katanya suhunya ini terbilangnya nyaman hmm belum bisa banyak cerita ya teman-teman karena sejatinya ini kayak baru dipegang beberapa saat baru unboxing dia tapi yang pasti-pasti aja sih untuk kutuhan tutup sendiri dapet angka 650 ribuan hmm gede juga ya lanjut buat bagian kameranya karena biasanya kan seri A tuh awesome camera gitu ya sepintas sih untuk bagian kamera sendiri setiap kameranya tuh masih identik ya teman-teman termasuk untuk kamera depannya yang kerasa perubahannya itu tentunya di foto nektografinya ya infonya sih bakal lebih bright lebih vibrant gitu terus AI portraitnya juga diklaim bakal lebih pinter nih ya dan klaimnya juga video itu bakal lebih stabil termasuk di settingan 4K terus nggak lupa ada juga dual video recording itu yang mana pernah kita temuin juga di S24 seri sebelumnya teman-teman ya jadi kita bisa manfaatin rekam video kamera depan dan kamera belakang secara sekaligus nggak lupa bisa juga sih kayak menyimpannya dalam file yang terpisah gitu dan ini dia buat beberapa sampel fotonya ini bener-bener sampel awal ya teman-teman semisalkan belum optimal ya wajar banget karena masih angetan kayak baru banget buka dari box nih tapi ya minimal ini buat gambaran aja ke teman-teman buat beberapa sampel fotonya tuh bakal kayak gini ya sub indo by broth3rmax oke ini tes perekaman kamera di malam harinya maksimal bisa hingga di 4K ini agak geribnya sejatinya bakal kayak gini wah gue ngerasa kayak terang gitu ya ini sekitar jam 7 malam bakal kayak gini lah sambil jalan oke coba pindah ke kamera belakang depan oke dan ini dia pada saat pindah ke kamera depannya ini gue sekarang mau ngetes sebenernya di bawah kan tadi ada banyak motor mobil ya kira-kira suaranya bakal kedengar gelas apa tengah boleh aja tulis di kolom komentar ini bener-bener kayak gelap banget guys itu gak ada lampu yang corot pokoknya gak ada lampu yang gede banget itu gak ada oke ini contoh perekaman videonya di posisi kayak anggap lah ini delike ya dalam studio maksudnya terus kayak gini kestabilannya coba detail dan fokusnya iiii tajam gak sih oke coba pindah lagi zoom lagi ini agak wash 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 kayak gini buat perekaman videonya lanjut buat kapasitas baterainya itu dikasih 5000 mAh dengan pengecasan 25 watt dan tentunya yang pengen gue pamerin itu soal durabilitinya yoi ini kayak udah jadi andalan doi lah ya dikasih sertifikat IP67 yang bakal tahan air hingga 1,5 meter kedalaman selama 30 menit ini sampai gue kebok-kebok ya tetep masih aman nih guys smartphone ini cocok kali ya buat foto-foto gitu ya pada saat di kolom renang gitu misalnya ya bisa-bisa aja nah kalau temen-temen mid-range lain tuh kayak fokus sama kamera potretnya dikasih telephoto bahkan periscope gitu ya dan Samsung Galaxy A55 F5 ini kayaknya gue ngeliat tuh pendekatannya beda kayak lebih ke soal keamanannya juga ya temen-temen tau lah ya sekarang tuh kayak banyak pising gitu ya kayak ada undangan digital.apk gitu ya atau surat pajak.apk gitu dan format apk-apk-apk lain gitu ya yang intinya tuh bakal membahayakan nah biar terhintar dan yang gitu-gitu ada Samsung KNOX Fold ya dan salah satu fiturnya tuh ada auto-blocker yang bakal bisa proteksi smartphone-nya dari virus-virus yang nakal gitu ya terus ada juga Secure Folder ini tuh kayak seakan di dunia berbeda gitu loh temen-temen jadi kayak kita tuh bisa tetep akses aplikasi penting lainnya termasuk kayak banking gitu ya folder dan juga kamera gitu tapi ya cuma bisa diakses setelah masuk ke Secure Folder tadi kalau kita cek di menu utamanya itu bakal nggak nampak sih foto-foto ataupun file-file yang ada di Secure Folder tadi yang kita buat terus kemarin juga dikenalin adanya private sharing via quickshare gitu jadi kita tuh bisa batasin file yang dikirim gitu ya ada expirednya gitu yang intinya sih Samsung kayak ngasih keamanan lebih lah ya yang kita tuh bisa manfaatin buat save data-data penting gitu ya biar nggak diakses sama sembarang orang yaudah jadi segitu dulu aja untuk cerita singkat gue sama Samsung Galaxy A5 5G ini jadi buat kesan pertama ini kok kayak mid-range yang aman lah ya buat digunain kayak UI-nya tuh simple update software-nya yang panjang tahan air debu cobaan? nggak deh terus kameranya juga harusnya bisa diandelin ya terus soal ukuran layar yang semakin besar gitu ya kayak enak buat editing ataupun buat streaming itu balik lagi ke temen-temen ya kalian suka apa nggak dengan layar yang lebih lega kayak gini yang pasti-pasti aja ini smartphone-nya kayak mewa sih ya apalagi warna ungunya aduh kayak gemes banget nggak sih guys yaudah lah itu tadi pendapat gue tentang Samsung Galaxy A5 5G nah kalau menurut kalian sendiri kayak gimana tentang smartphone ini boleh aja tulis di kolom komentar ya sekian dari gue terima kasih sudah nonton sampai video jangan lupa lihat videonya jangan lupa juga subscribe juga channelnya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sekian dari gue lagi udah saat yang bilang see you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax